Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian Saya Andi Sudima Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti Pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan Dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan Dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam Di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian Pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan Dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran Yang dapat diulang Trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian Serta sarana konsultasi pembelajaran Dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai Yang adik-adik sekalian miliki Di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai Sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan Bermanfaat untuk menambah pengetahuan Pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dalam ilmu kimia Kita tidak bisa lepas dari kata reaksi Kita tidak bisa lepas dari kata reaksi Baik itu reaksi asam basah Reaksi pembakaran Bahkan hingga reaksi-reaksi lainnya Nah salah satu jenis reaksi yang kita Akan temukan dalam kimia adalah Reaksi reduksi dan oksidasi Atau yang disebut dengan reaksi redox Bersama saya Aril Furkan Aswar Selama 45 menit kemudian Kita akan mempelajari tentang Reaksi reduksi dan oksidasi Atau yang disebut sebagai reaksi redox Baiklah jadi materi kita pada hari ini Yaitu reaksi redox ya Yaitu akronim Yaitu akronim dari reaksi reduksi dan oksidasi Nah jadi redox ini merupakan sebuah singkatan Atau akronim ya Kepanjangannya adalah reduksi dan oksidasi Nah sekarang kenapa reaksi redox itu digabung ya Kenapa reaksi redox itu digabung Karena reaksi reduksi dan oksidasi itu Selalu terjadi secara bersamaan Nah jadi atas alasan tersebut Kenapa reaksi redox itu digabung Kita bisa menganggap reaksi redox itu Seperti sebuah uang koin ya Anggap saja uang koin Dengan dua sisi mata uang ya Jadi kalau kita lihat sebuah uang koin Misalnya anggap ada uang koin Kemudian kita lihat ada misalnya uang 500 ya Ada angkanya angka 500 Kemudian di sebelah adalah gaburung garudanya Nah seperti itulah kurang lebih reaksi redox Artinya apa? Setiap ada reaksi reduksi Pasti ada reaksi oksidasi Kapan pun terjadi reaksi reduksi Maka akan ada zat lain yang mengalami oksidasi Begitupun sebaliknya Kapan pun ada zat yang mengalami oksidasi Maka akan ada zat lain yang mengalami reduksi Nah jadi untuk itu reaksi redox ini selalu terjadi secara bersamaan Nah contohnya apa-apa saja reaksi redox yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Nah contohnya adalah bagaimana logam-logam itu berkarat Contohnya misalnya besi atau misalnya paku ya Nah ketika paku itu berkarat Maka terjadi reaksi reduksi oksidasi Dimana paku ini yang biasanya tersusun atas besi ya Besi atau kita simpulkan sebagai FE Itu teroksidasi membentuk karat Yaitu FE 3 plus ya Besi dengan muatan 3 plus Nah itu adalah karat Dimana ini diakibatkan oleh terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi Besinya teroksidasi membentuk karat Dan yang mengalami reaksi reduksi adalah Uap air ya Uap air ataupun gas oksigen yang terdapat di sekitar paku yang berkarat tersebut Nah selanjutnya reaksi reduksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi pembakaran Apapun reaksi pembakaran yang kita lakukan Baik itu kita membakar daun Kita membakar kertas Kita membakar sampah seperti yang kita lihat pada slide ini Atau membakar apapun termasuk memasak Baik itu memasak pakai gas Atau memasak pakai kayu Semua itu menggunakan reaksi pembakaran Dan reaksi pembakaran itu adalah reaksi reduksi oksidasi Atau reaksi redox Bahkan ketika kita memasak pun Masakannya itu mengalami reaksi redox ya Misalnya kita masak sayur atau kita goreng ikan misalnya Itu mengalami reaksi redox ya Nah speaking about makanan Ngomong-ngomong tentang makanan Metabolisme Nah metabolismenya proses yang terjadi di tubuh kita Bagaimana tubuh kita mengolah makanan menjadi energi Atau menjadi cadangan energi Itu adalah proses yang melibatkan reaksi redox Baik itu misalnya reaksi glukolisis Sampai dengan proses transfer elektron Semuanya melibatkan reaksi redox ya Jadi makanan-makanan apapun yang kita makan Contohnya kita makan Coto dan ketupat yang sangat nikmat dilihat di gambar ini ya Sampai kita pengen makan Dan makanan-makanan lainnya Nasi goreng apapun Itu akan mengalami reaksi redox ya Net reaksinya atau jumlah reaksinya itu adalah reaksi redox Dimana makanan Dan misalnya glukosa diubah menjadi CO2 dan H2O Dengan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk beraktifitas Itu adalah reaksi redox Nah jadi banyak ya reaksi redox yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari Misalnya Kalau kita lihat festival kemang api Kemang api itu adalah reaksi redox Aki yang digunakan oleh motor atau mobil kita untuk jalan Itu juga adalah melibatkan reaksi redox misalnya ya Dan masih banyak lagi reaksi redox dalam kehidupan kita Ini hanya beberapa contoh-contoh reaksi redox yang kita temukan ya Tapi apa itu reaksi redox? Nah tadi kita sudah tahu bahwasannya redox itu adalah sebuah akronim ya Kita sudah tahu bahwasannya redox itu adalah akronim Yaitu reduksi dan oksidasi ya Reduksi dan oksidasi Tapi apa itu reduksi dan apa itu oksidasi? Nah berdasarkan definisinya kita bisa bagi reduksi dan oksidasi itu menjadi tiga definisi ya Yang pertama secara elektron Yang pertama secara elektron Kemudian yang kedua secara oksigen Dan yang ketiga secara bilangan oksidasi Kita lihat di bawah sini Ini adalah bagaimana pembagian reduksi dan oksidasi Baik itu berdasarkan elektron, oksigen maupun bilangan oksidasinya Reduksi itu adalah reaksi yang menerima elektron Dan oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron Sebentar kita akan lihat bagaimana contoh-contoh reaksi untuk Bagaimana itu reduksi dan oksidasi Kalau kita lihat dari elektronnya Dan bagaimana kalau kita lihat dari oksigen Elektron biasa kita simbolkan dengan E minus ya E minus biasa yang kita simbolkan elektron E untuk elektron minus karena muatan elektron itu negatif ya Nah jadi elektron muatan negatif ya Kemudian oksigen Oksigen kita lambangkan dengan O Jadi ketika oksigennya berkurang maka itu reduksi Dan ketika oksigen bertambah itu adalah reaksi oksidasi ya Nah sekarang yang terakhir ada bilangan oksidasi Bilox ini adalah singkatan dari bilangan oksidasi ya Bilangan oksidasi Atau kurang lebih keadaan elektrik dari suatu unsur dalam sebuah senyawa Atau keadaan elektrik sebuah senyawa dalam reaksi Ketika bilangan oksidasi nanti berkurang Maka itu mengalami reaksi reduksi Nah ketika terjadi pengurangan bilangan oksidasi Nah dikatakan mengalami reaksi reduksi Sedangkan ketika terjadi penambahan bilangan oksidasi Ketika bilangan oksidasinya bertambah Maka kita katakan dia mengalami reaksi oksidasi ya Nah jadi bilangan oksidasi itu sangat mempengaruhi Apakah reaksi itu adalah reaksi reduksi Ataupun itu adalah reaksi oksidasi Nah sebentar kita akan melihat bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi Tapi secara singkat saja ya Kalau lebih lengkapnya bisa belajar sama bapak ibu guru di kelas Atau mungkin bisa review materinya waktu kelas 10 dulu ya Tapi bilangan oksidasi itu bisa sangat mempengaruhi Apakah reaksi reduksi atau reaksi itu adalah sebuah reaksi oksidasi Mungkin kita bisa lanjut ke bagaimana contoh-contoh reaksi reduksi itu Misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang elektron Nah kita tahu bahwasannya reduksi itu adalah reaksi yang menerima elektron Oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron Misalnya reaksi ini Na menjadi Na plus tambah elektron Nah kan kita sudah tahu bahwasannya Kalau kita melihat sebuah reaksi Maka yang di sebelah kiri itu namanya adalah reaktan Dan yang di sebelah kanan itu namanya adalah produk Atau kita bisa bilang hasil Produk atau hasil reaksi di sebelah kanan Sedangkan di sebelah kiri itu adalah reaktan Atau pereaksi Nah dilihat di sini di reaksi yang nomor 1 Ada elektron di sebelah kanan Atau bertindak sebagai produk atau hasil reaksi Nah jadi dari reaksi ini ya Dari reaksi ini dihasilkan elektron Nah menghasilkan elektron Karena menghasilkan elektron artinya Ada elektron yang lepas setelah reaksi ya Ada elektron yang lepas setelah reaksi Sehingga reaksi yang nomor 1 ini adalah Reaksi yang melepaskan elektron Reaksi yang pertama ini adalah reaksi yang melepaskan elektron Apa akibatnya kalau reaksi ini melepaskan elektron? Nah ketentu saja ini adalah reaksi oksidasi Maka reaksi yang pertama ini oksidasi Karena melepaskan elektron Kenapa melepas? Karena ada elektron yang dihasilkan dari reaksi tersebut ya Nah jadi kita bisa tahu bahwasannya Oh kalau misalnya ada elektron di sebelah kanan Kalau ada elektron di sebelah kanan dari reaksi Maka reaksi itu adalah reaksi oksidasi ya Jadi oksidasi itu di sebelah kanan ya Elektronnya ada di sebelah kanan Mungkin kurang kelihatan kayaknya Jadi di sebelah kanan Nah jadi kalau ada elektron di sebelah kanan reaksi Berarti itu adalah reaksi oksidasi Nah, sekarang bagaimana kalau reaksinya seperti ini? Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl minus ya. Bagaimana kalau reaksinya seperti ini? Kita lihat di reaksi ini elektronnya dibutuhkan ya. Jadi dalam reaksi ini kita membutuhkan elektron. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan elektron? Berarti kita ingin menggunakan elektron tersebut atau Cl2 ini ingin menerima elektron tersebut untuk membentuk Cl minus. Nah, karena kita membutuhkan elektron atau kita menerima elektron ya. Karena kita menerima elektron. Maka reaksi yang kedua ini adalah reaksi reduksi ya. Maka reaksi yang kedua ini reduksi. Kenapa? Karena kita mengonsumsi elektron tersebut. Kita memakai elektron tersebut atau menerima elektron tersebut. Nah, dengan kata lain kalau kita mau mengingat dengan mudah. Misalnya kita ketemu soal. Maka ingat saja kalau reduksi itu elektronnya berada di sebelah kiri atau berada di sebelah reaktan ya. Ini untuk mengingat secara mudah. Nah, jadi untuk reduksi elektronnya itu di kiri. Sedangkan untuk oksidasi elektronnya itu berada di sebelah kanan dari tanda panah reaksi. Contohnya lagi seperti reaksi yang ini. Ni tambah 2 Br minus menjadi Ni Br 2 ditambah dengan 2 elektron. Ada elektron yang dilepaskan ya. Ada elektron yang dilepaskan atau elektronnya di kanan. Artinya ini adalah reaksi oksidasi ya. Artinya adalah reaksi oksidasi. Nah, sekarang bagaimana dengan reaksi yang keempat ini? Nah, reaksi yang keempat ini kita lihat ada elektronnya di sebelah kiri tanda panah ya. Ada 5 elektron di sebelah kiri tanda panah. Nah, karena berada di sebelah kiri berarti itu adalah reaksi reduksi ya. Itu adalah reaksi reduksi. Berarti reaksi yang ini adalah reaksi reduksi. Bagaimana dengan reaksi yang kelima? Nah, reaksi yang kelima ini kita lihat ada elektron di sini. Ada elektron yang berada di sebelah kirinya tanda panah. Nah, karena elektronnya di sebelah kiri tanda panah atau bertindak sebagai reaktan. Berarti reaksi yang kelima itu lagi adalah reaksi reduksi ya. Jadi reaksi kelima adalah reaksi reduksi. Jadi reaksi ke enam, 4OH- menjadi 2H2O tambah H2 tambah 4 elektron. Nah, kita lihat di reaksi yang keempat. 4 elektron dihasilkan dari reaksi. Dihasilkan 4 elektron dari reaksi. Sehingga reaksi yang ke enam ini adalah reaksi oksidasi. Atau elektronnya berada di sebelah kanan dari tanda panah. Jadi perhatikan tanda panahnya di mana? Perhatikan elektronnya ada di mana? Kalau di kiri tanda panah reduksi. Kalau di kanan tanda panah berarti oksidasi. Di itu pula nanti, kalau kita ingin membuat reaksi reduksi, ingat elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah atau berada pada posisi reaktan. Sedangkan ketika kita ingin membuat reaksi oksidasi, maka elektronnya harus disimpan di sebelah kanan dari tanda panah atau pada bagian produk atau hasil. Oke ya, jadi itu untuk definisi redox secara elektron. Kalau kita lihat dari sudut pandang atau POV-nya, elektronnya itu bahasa gaulnya sekarang POV, biasa orang bilang POV ya, point of view. Nah, jadi dari sudut pandang elektron, kalau elektronnya di kiri atau bertindak sebagai reaktan, itu adalah reduksi. Kalau di sebelah kanan adalah oksidasi. Bisa di foto atau di screenshot dulu sebelum kita lanjut. Saya kasih 5 detik ya. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke definisi yang kedua, yang tidak terlalu sering dipakai, tapi penting juga untuk kita ketahui ya. Karena bisa saja ini bisa kita gunakan untuk trik mengerjakan soal. Yaitu secara oksigen, dari POV oksigen atau sudut pandang oksigen. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang oksigen, reduksi itu pengurangan oksigen dan oksidasi itu penambahan jumlah oksigen. Jadi semakin banyak oksigen berarti oksidasi, semakin sedikit oksigen berarti reduksi. Tapi ada batasannya, ada batasan di mana aturan ini berlaku. Kita lihat saja. Yang pertama, MnO4- menjadi MnO2, kita lihat O-nya berkurang, ya. Oksigennya berkurang. Nah, karena oksigennya berkurang, berarti tentu saja ini adalah reaksi reduksi. Jelas ya, karena terjadi pengurangan jumlah oksigen. Oksigen itu O, by the way, ya. Ngomong-ngomong oksigen itu O, jangan sampai lupa. Nah, jadi yang nomor satu adalah reaksi reduksi. Karena oksigennya berkurang, di sebelah kiri oksigennya ada 4, di sebelah kanan oksigennya ada 2, ya. Nah, kemudian reaksi yang kedua, H2SO4 menjadi SO2. Kita lihat, SO4 menjadi SO2. Di sebelah kiri oksigennya ada 4, di sebelah kanan oksigennya ada 2. Oksigennya berkurang. Artinya, ini adalah reaksi reduksi, ya. Itu lagi-lagi adalah reaksi reduksi. Nomor tiga, CuO menjadi Cu2O. Oksigennya sama, di kiri 1, di kanan 1. Tapi apakah ini reduksi atau oksidasi? Karena tidak dijelaskan bagaimana kalau jumlah oksigennya sama. Nah, ini salah satu catch-nya, ya. Tapi, ini masih bisa kita akali. Karena di sini, persentase oksigennya di bagian reaktan itu besar, ya. Besar persentase oksigen, sehingga, ya, anggaplah di sini persentase oksigennya 50 persennya, karena 1 banding 1. Kemudian di sebelah kanan ini, oksigennya 1 dari 3, atau 1 banding 3. Berarti, oksigennya di sebelah kanan ini, perbandingannya lebih sedikit, ya. Di sebelah kanan, perbandingan oksigennya lebih sedikit. Nah, karena perbandingan oksigennya lebih sedikit di kanan, berarti terjadi penurunan perbandingan jumlah oksigen. Artinya, lagi-lagi terjadi reduksi untuk Cu. Jadi, yang Cu-nya mengalami reduksi. Penjelasannya kenapa? Itu karena bilangan oksidasinya oksigen itu tetap di dalam kasus ini, ya. Tapi itu untuk bilangan oksidasi, kita bahas dulu saja secara oksigen. Yang penting bahwasannya ini adalah reaksi reduksi untuk Cu, ya. Nah, kemudian NH3 menjadi NO2. Kita lihat di sebelah kiri, tidak ada oksigen. Sedangkan di sebelah kanan ada 2 oksigen. Tentu saja ini adalah reaksi oksidasi, ya. Pasti reaksi oksidasi. Karena adanya penambahan oksigen. Oksigennya bertambah dari 0 menjadi 2. Nah, yang nomor 5 ini adalah batasan, ya. Batasan kenapa kita tidak sering menggunakan definisi yang kedua ini. Kenapa? Karena meskipun kita lihat oksigennya bertambah, tapi ternyata ini adalah reaksi reduksi. Ini adalah reaksi reduksi. Kenapa bisa? Karena H2O ini adalah air. Kemudian H2O2 ini adalah peroksida, ya. Peroksida. Hidrogen peroksida namanya. Nah, peroksida itu lucu, ya. Peroksida itu lucu. Karena bilangan oksidasi oksigennya itu lebih rendah daripada oksigen di air. Sehingga terjadi penurunan biloksida. Kita akan bahas sebentar. Nah, karena peroksida ini bilangan oksidasinya lebih rendah, maka dia reduksi meskipun lebih banyak oksigennya, ya. Jadi ini batasannya. Ini adalah batasan untuk bagaimana konsep yang kedua ini dipakai. Makanya kita lebih sering menggunakan bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau bilangan oksidasi. Kalau biloksinya berkurang, berarti dia adalah reaksi reduksi. Sedangkan kalau bilangan oksidasinya bertambah, berarti itu adalah oksidasi, ya. Nah, misalnya kita lihat yang pertama, NO2- menjadi NO3-. Kak, bagaimana caranya mencari bilangan oksidasi dengan mudah? Ya, sebenarnya ada aturannya. Ada sembilan aturan. Kalau misalnya masih ingat materi-materi yang dulu, atau mungkin bisa berkonsultasi sama bapak ibu guru yang ada di kelas, ya. Tapi kita jelaskan secara umum saja, bahwasannya unsur bebas itu sama dengan nol. Unsur biasa, ya. Atau atom tunggal atau unsur bebas itu sama dengan nol. Ion-ion itu sama dengan muatannya. Kemudian oksigen biasanya minus 2. Hidrogen biasanya plus 1. Biasanya, ya. Berarti ada yang tidak biasa, ada yang kasus luar biasa. Kemudian senyawa netral itu sama dengan nol. Senyawa netral itu contohnya adalah seperti misalnya H2O, tidak ada muatannya, ya. Ini namanya senyawa netral. Kemudian yang terakhir, senyawa ion. Sama dengan muatannya. Ini secara singkat saja, ya. Ini secara singkat. Kalau mau lebih panjang lagi, mungkin bisa bertanya atau konsultasi ke Bapak-Ibu guru di kelas atau review materi kelas 10-nya lagi, ya. Tapi ini beberapa aturan untuk penentuan bilangan oksidasi. Hingga kalau kita mau tentukan bilangan oksidasi untuk NO2, seperti pada reaksi ini, ya. NO2 minus di situ. Berarti N ditambah dengan 2O, itu sama dengan minus 1. N karena 1N-nya, 2O karena O-nya ada 2, minus 1 karena ini ada muatannya. Karena ada muatan di NO2 minus, seperti yang ini, nomor 6, ya. Berarti masukkan semua yang kita ketahui, N ditambah 2 kali oksigen itu biasanya minus 2. Jadi minus 2 sama dengan minus 1. N kurang 4 sama dengan minus 1, berarti N-nya sama dengan positif 3. Berarti yang di sebelah kiri, N-nya sama dengan positif 3. Bagaimana dengan NO3 minus? Kita hitung lagi. N ditambah, kali ini O-nya ada 3, 3O sama dengan minus 1. N ditambah, O tadi kita tahu minus 2, 3 kali minus 2 sama dengan minus 1. N kurang 6, karena 3 kali minus 2 sama dengan minus 6. Sama dengan minus 1. 6-nya pindah ruas, N sama dengan positif 5. Oke, berarti N-nya di sebelah kanan adalah plus 5. Kita lihat bilangan oksidasinya naik dari 3 menjadi 5. Berarti ini adalah reaksi oksidasi. Nah, seperti itu untuk menentukan apakah dia itu reduksi atau oksidasi berdasarkan bilangan oksidasinya. Kita lihat lagi yang kedua, C2O4 minus menjadi CO2. Bisa tentukan sendiri bilangan oksidasinya. Kenapa bisa ini? C2O4 ini C-nya plus 3. Kemudian CO2 ini C-nya adalah plus 4. Nah, karena naik bilangan oksidasinya, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Nah, kita lihat yang reaksi ketiga, C2O4 minus menjadi C2O4 minus. C2O4 minusnya ini adalah plus 7 ya, bisa dihitung sendiri di kelas. Kemudian C2O4 minus ini adalah minus 1. Kenapa bisa minus 1? Karena ada minusnya di atas. Ada minusnya di atas sehingga minus 1. Nah, menurun biloksinya, berarti ini adalah reaksi reduksi. Ya, karena menurun ya. Kemudian yang selanjutnya, kita lihat reaksi selanjutnya, C2O7 2 minus menjadi C2O3. Ya, C2O7 2 minus itu, bilangan oksidasi CR-nya adalah plus 6. Dan untuk C2O3, bilangan oksidasi CR-nya itu adalah plus 3. Bisa dihitung sendiri di kelas, bersama teman-teman, dan bisa sambil konsultasi sama bapak ibu guru di kelas. Nah, bilangan oksidasinya ini menurun ya. Menurun dari 6 jadi 3, berarti ini adalah reaksi reduksi. Nah, lagi ya, itu adalah reaksi reduksi. Jadi, kalau biloksnya turun, artinya reduksi ya. Jadi, kalau reduksi itu turun atau berkurang ya, kemudian oksidasi, jangan pakai minus deh, berkurang atau turun ya. Kemudian oksidasi itu, biloksnya naik ya. Biloksnya naik atau mengalami peningkatan. Oke, jadi itu untuk secara biloks, mungkin bisa dicatat sedikit dulu, apalagi ada aturannya di samping, dicatat atau difoto dulu sedikit. Sebelum kita lanjut ke bagaimana kita menyetarakan reaksi reduksi oksidasi secara setengah reaksi atau secara ion elektron. Mungkin bisa dicatat dulu ya. Oke, kalau sudah difoto mungkinnya atau sudah dicatat sedikit, khususnya yang aturan-aturannya, yang aturan penentuan biloksnya, tapi kalau mungkin tidak sempat catat, mungkin bisa salin di temannya yang mungkin sudah catat atau sudah foto ya. Dan kalau misalnya lupa, bisa buka kembali catatan kelas 10-nya bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Untuk saat ini, untuk sekarang, kita akan fokus ke bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi reduksi ya. Nah, jadi kita belajar khusus untuk penyetaraan reaksi reduksi, karena penyetaraan reaksi reduksi itu agak berbeda dengan penyetaraan reaksi biasa. Apa bedanya? Karena menyetarakan reaksi reduksi itu ada ini, ada persoalan asam basah ya. Ada persoalan asam basah. Karena agak berbeda sedikit bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi pada suasana asam, dan bagaimana caranya kita menyetarakan reaksi pada suasana basah ya. Jadi ada perkara asam basah di sini, dengan ada perkara perubahan bilangan oksidasi. Nah, karena ada perbedaan metode dari keasamannya, apakah dia asam atau basah, serta ada juga bilangan oksidasi yang berubah-ubah, makanya metode untuk penyetarakan reaksi reduksi itu ada dua. Mungkin agak berbeda dengan reaksi yang biasanya, yang langsung dilihat, apakah sama di kiri atau sama di kanan. Nah, metodenya ada dua. Kita akan bahas metode yang pertama, yaitu metode ion elektron. Ada juga yang mengatakan metode setengah reaksi. Nah, bebas ya, mau bilang ion elektron atau setengah reaksi sama. Kemudian ada juga metode perubahan bilangan oksidasi, atau ada yang singkat PBO ya, atau perubahan biloks. Nah, yang metode kedua ini akan dibahas oleh Bapak Ibu Guru GSS selanjutnya, atau bisa dibahas juga di kelas. Untuk saat ini kita akan bahas yang pertama, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron ya. Nah, ini adalah ketentuan untuk bagaimana kita menyetarakan reaksi redox secara metode ion elektron atau secara setengah reaksi untuk suasana asam. Nah, karena suasana asam dan suasana basah itu berbeda. Ada perbedaan sedikit saja, sedikit saja ya. Jadi tidak mutlak perbedaannya. Tapi ada perbedaan sedikit, khususnya pada langkah yang nomor 3. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ada contoh reaksi juga yang akan kita coba sebentar. Nah, langkahnya yang pertama kita tentukan yang mana yang reduksi dan yang mana oksidasi, kemudian setarakan. Sebentar kita akan lihat contohnya. Kita akan coba walk through ya. Kita akan coba kerja pelan-pelannya. Yang pertama, tentukan dulu mana reduksi, mana oksidasinya, kemudian kita setarakan. Tentu saja dengan memperhatikan bilangan oksidasinya ya. Tentu saja dengan memperhatikan bilangan oksidasinya. Kemudian yang kedua, kita akan menambahkan elektron untuk setiap setengah reaksi. Apa itu setengah reaksi? Setengah reaksi itu adalah reduksi ataupun oksidasinya ya. Jadi reduksi saja itu adalah setengah reaksi, kemudian oksidasi saja itu adalah setengah reaksi. Kalau digabung, baru jadi satu reaksi penuh. Nah, ini yang tiga, ini khusus untuk suasana asam ya. Ini khusus untuk suasana asam, kita tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen, H+, untuk seimbangkan, atau bahasa kerennya untuk counter jumlah H yang ada dalam reaksi. Nah, jadi kita menggunakan H+, untuk menyeimbangkan jumlah H, atau untuk counter jumlah H, untuk meng-counter jumlah oksigen, atau untuk menyamakan jumlah oksigen, kita tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Itu kalau suasana asam ya. Nah, nanti kalau suasana basah ada sedikit perbedaan. Terakhir, kita kali silang. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Mungkin bisa difoto saja dulu ini, kemudian kita akan lihat bagaimana langkah-langkahnya. Kita akan lihat langkah-langkah bagaimana menyetarakan reaksi redox tersebut. Oke, mungkin bisa difoto dulu, atau mungkin kalau sudah ada yang catat lebih bagus lagi ya. Nah, jadi ini untuk suasana asam. Sebentar suasana basah ada juga, tapi perbedaannya ada di langkah yang ketiga ya. Oke, ini untuk suasana asam. Sekarang kita akan lihat bagaimana menyetarakan reaksi untuk reaksi yang di bawah ini ya. Kita akan coba reaksi yang ini. MnO4 minus, tambah Fe, menjadi Mn2 plus, tambah Fe2 plus. Langkah pertama, sebelum masuk bahkan langkah pertama, langkah ke 0 ya istilahnya, kita tentukan dulu masing-masing bilangan oksidasinya. Tentukan masing-masing bilangan oksidasinya, sehingga kita dapat bilangan oksidasi seperti yang di atas ya. Fe ini 0, karena Fe ini adalah unsur bebas, jadi karena dia unsur bebas, biloksnya otomatis 0 ya. Tidak ada ionnya, tidak ada muatannya. Langsung 0. Kalau Mn2 plus, jelas 2 plusnya. Kenapa? Karena ya ini ada muatannya plus 2. Muatannya plus 2 artinya ya 2 plus. Fe juga sama, ada muatannya 2 plus, berarti biloksnya adalah plus 2. Bagaimana dengan Mn dalam MnO4 minus? Ya kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu berapa Mn-nya. Kenapa bisa dapat positif 7? Karena ini, MnO4 minus, itu totalnya sama dengan minus 1. Kenapa minus 1? Karena ada minusnya di atas ya. Ada minusnya di atas. Berarti Mn ditambah dengan 4 kali oksigen, itu sama dengan minus 1. Jadi Mn ditambah 4 kali, oksigennya itu adalah minus 2. Karena tadi ingat, oksigen biasanya minus 2 ya. Sama dengan minus 1. Matematika sedikit, Mn kurang 8 langsung saja ya. Kurang 8, sama dengan minus 1. Jadi Mn-nya sama dengan positif 7. Makanya di atas Mn-nya itu adalah plus 7 ya. Nah sekarang kita tentukan, mana reduksi, mana oksidasi. Ingat, reduksi tadi, yang bilangan oksidasinya turun. Nah kita lihat, yang mana yang turun bilangan oksidasinya. MnO4 menjadi Mn2+, itu dari plus 7 menjadi plus 2. Sedangkan Fe menjadi Fe2+, itu dari 0 menjadi plus 2. Nah Mn-nya turun kan? Mn-nya turun dari plus 7 menjadi plus 2. Artinya, reaksi reduksinya itu adalah ini. MnO4 minus menjadi Mn2+, itu adalah reaksi reduksi. Kenapa bisa reduksi? Karena bilangan oksidasinya turun. Dari 7 menjadi 2. Ingat tadi, reduksi itu turun biloksnya ya. Kemudian oksidasinya ya, tentu saja sisanya ya, Fe menjadi Fe2+, 0 menjadi plus 2, naik biloksnya. Berarti itu adalah reaksi oksidasi. Nah setelah kita tentukan reaksi reduksi dan oksidasinya, kita pastikan jumlah atom Mn-nya di kiri dan di kanan, itu sama. Begitu pula dengan Fe-nya. Nah ternyata sudah sama ya, sama-sama satu di kiri dan satu juga di kanan. Kalau sudah, kita lanjut di yang kedua. Tambahkan elektron untuk setiap setengah reaksi. Elektron ini, cara cari elektronnya, perubahan biloks, sekalikan dengan berapa jumlah atom yang terlibat. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita lihat yang reaksi reduksi, MnO4 minus menjadi Mn2+, misalnya kita lihat ya. Kan kita tadi sudah dapat MnO4 ini, biloksnya adalah positif 7. Mn ini plus 2. Kita lihat perubahannya berapa. Perubahannya, berarti elektron itu kan sama dengan perubahannya, perubahannya 7 ke 2 itu kayaknya 5 ya. 5. Kemudian kalikan dengan berapa Mn yang ada di situ. Berapa Mn yang ada di dalam reaksi ini. Mn-nya di sini ada 1 ya. Kenapa 1? Karena tidak ada koefisiennya. Jadi 5 kali atom Mn atau 5 kali 1 itu sama dengan 5 elektron. Makanya reaksinya menjadi seperti ini yang di bawah. MnO4 minus tambah 5 elektron menjadi Mn2+. Kenapa bisa di sebelah kiri elektronnya? Karena ingat ini adalah reaksi reduksi. Ingat itu adalah reaksi reduksi. Reduksi ingat tadi yang definisi pertama, elektron di sebelah kiri. Jangan sampai lupa ya. Jadi elektronnya di sebelah kiri kalau reaksi reduksi. Kalau oksidasi elektronnya di sebelah kanan ya. Jangan sampai lupa. Reduksi elektronnya di kiri, oksidasi elektronnya di kanan. Nah sekarang bagaimana dengan reaksi oksidasinya? Berapa elektron kita pakai? Sekali lagi, sama. Lihat perubahannya. Fe tadi ini 0. Fe 0. Fe 2 plus, plus 2. Oke. Perubahannya adalah 0 menjadi 2. Perubahannya jelas 2. Berarti elektronnya itu sama dengan perubahannya adalah 2 kalikan dengan berapa jumlah atom Fe-nya. Atom Fe-nya masing-masing cuma 1. 2 kali 1 berarti sama dengan 2 elektron. Nah berarti reaksi oksidasinya menjadi seperti ini. Kita simpan elektronnya. Perhatikan elektronnya disimpan di sebelah kanan. Karena ini adalah reaksi oksidasi ya. Karena reaksi oksidasi. Berarti elektronnya disimpan di sebelah kanan. Seperti itu ya. Sebelah kanannya tanda panah. Nah jadi kita sudah sampai di reaksi ini. Mungkin bisa di foto dulu atau mungkin sudah ada yang catat. Ya lebih bagus lagi ya. Nah jadi kita sudah sampai pada tahapan yang kedua. Saya kasih 5 detik untuk foto sebelum kita lanjut pada tahapan yang ketiga. Ya ada 4 tahap tadi ya. Oke kalau sudah kita lanjut lagi pada tahapan yang ketiga. Kita tadi sudah sampai di sini di tahap yang kedua. Nah sekarang kita masuk di yang ketiga. Untuk suasana asam jadi eksklusif untuk suasana asam. Kita akan tambahkan H2O pada sisi yang kekurangan ya. kekurangan oksigen. Kemudian kita tambahkan H plus untuk meng-counter atau menyeimbangkan jumlah hidrogen. Tadi perhatikan kita ingat. Kita tadi punya reaksi reduksi seperti ini ya. Reaksi reduksi yang kita punya tadi itu adalah MnO4 minus ditambah dengan 5 elektron. Tadi kita sudah cari. Ini akan menjadi Mn2 plus. Nah kalau suasana asam caranya begini. Kalau suasana asam. Kita lihat dulu. Hitung dulu oksigennya yang mana yang kurang ya. Kita hitung dulu oksigennya. Sebelah kiri ada 4 oksigen ya. Sebelah kiri ada 4 oksigen. 4 oksigen. Bukan 40 itu ya. 4 oksigen itu. 4O. Sedangkan di sebelah kanan ini tidak ada O. 0 oksigen di sebelah kanan ya. Tidak ada oksigen di sebelah kanan. Oke. Karena tidak ada oksigen di sebelah kanan berarti sebelah kanan yang kekurangan ya. Sebelah kanan yang kekurangan. Karena sebelah kanan yang kekurangan berarti di sebelah kanan yang kita tambahkan H2O. Berapa yang ditambahkan? Yaitu sebanyak berapa selisihnya. Sebelah kiri 4. Di kanan 0. Selisihnya 4. Berarti kita tambahkan 4 H2O. Seperti itu. Nah sekarang masalahnya adalah ada H. Bagaimana caranya kita counter itu H? Bagaimana caranya kita seimbangkan itu jumlah H? Caranya adalah dengan menambahkan H+. Di mana? Di sisi yang berlawanan. Kalau H2O-nya disimpan kanan berarti H+.-nya disimpan di kiri. Berapa? Sebanyak berapa H yang kita butuhkan ya. Dalam hal ini kita tambahkan 8 H+. Makanya reaksinya jadi seperti ini. Reaksinya menjadi seperti ini. Ada H+, ada H2O-nya. Nah kemudian reaksi oksidasinya karena tidak ada oksigen yang terlibat maka kita biarkan saja seperti itu. Karena tidak ada oksigen sama sekali. Sudah aman reaksi oksidasinya. Nah lihat ya. Jadi tambahkan H2O di sebelah kanan karena di sebelah kanan itu kekurangan 4 oksigen. H+, digunakan untuk counter ini H+, yang ada di sebelah kanannya. Untuk seimbangkan jumlah H yang ada di sebelah kanan. Nah sedangkan reaksi oksidasinya tidak perlu diganggu-gugat lagi. Sudah amannya tidak ada oksigen. Nah setelah itu baru kita kali silang. Setelah kita amankan semua jumlah oksigennya baru kita kali silang berdasarkan jumlah elektronnya. Lalu terakhir kita jumlahkan. Maksudnya bagaimana dikali silang? Kita lihat elektronnya reduksi dan elektronnya oksidasi. Nah reduksi tadi 5 elektron, oksidasi 2 elektron. itu kita kali silang. Artinya, ya seperti itu. Reduksinya, yang 5 elektron direduksi kita kalikan ke oksidasi. Sedangkan 2 elektron yang di oksidasi kita kalikan ke reduksi. Makanya reduksinya kali 2, oksidasinya kali 5. Seperti itu ya caranya. Nah sehingga karena reaksi reduksinya dikali 2 artinya semua yang ada di atas sini di reaksi reduksi, semuanya dikali 2. Begitu pula dengan oksidasinya, semua yang dibawa sini di reaksi oksidasi semua dikali 5. Sehingga yang reaksi reduksinya jadi begini. Nah jadi seperti ini reaksi reduksinya. Kenapa panjang begini? Nah jadi kita pelan-pelan saja dulu ya. MnO4 kali 2. Oke dapat. MnO4 kali 2. Elektron 5 kali 2. 10. 10 elektron. H8 kali 2. 16. Ada Fe jangan lupa ada Fe di bawah ya. Fe kali 5. 5 Fe. Nah kalau sudah habis semua yang di sebelah kiri. Lanjut ke sebelah kanan. Mn2 plus kali 2. 2. 4H2O kali 2. 8. Fe kali 5. 5 Fe 2 plus. Kemudian 2 elektron kali 5. 10. Nah jadi di bawah ini reaksinya. Tapi karena reaksinya terlalu panjang. Berarti ada yang bisa kita potong ya. Ada yang bisa kita potong. Atau ada yang bisa kita coret. Yaitu elektronnya. Karena elektronnya itu sama-sama 10. Nah kalau elektronnya sama-sama 10. Berarti kita bisa coret saja elektronnya. Sehingga reaksi finalnya menjadi seperti di bawah ini. Tidak ada elektronnya. Nah jadi inilah dia reaksi di bawah yang sudah setara ya. Ini reaksi di bawah sudah setara. Nah jadi kurang lebih seperti ini langkah-langkah untuk menyetarahkan reaksi redox secara ion elektron atau secara setengah reaksi. Untuk suasana asam ya. Jadi bisa difoto dulu atau bisa di screenshot sebelum saya kasih beberapa latihan soal. Yang bisa dikerjakan bersama dengan teman-teman di kelas dan bersama bapak ibu guru di kelas ya. Oke mungkin bisa difoto saja dulu. Sebelum saya tampilkan soalnya. Mungkin bisa ditulis saja reaksinya. Sebentar lalu dikerjakan ya. Oke kalau sudah difoto kita coba lihat bagaimana latihan soalnya. Bisa dikerja di kelas sama teman-teman. Bisa dikerja di kelas sama bapak ibu guru ya. Nah ini coba ya. Ini coba reaksi yang pertama. Suasana asam ya. Suasana asam. Mungkin ada yang bertanya. Kak gimana kalau misalnya kita mau tahu suasananya asam atau basah tapi tidak ada di soal dijelaskan. Caranya mudah. Biasanya ada H plus yang dituliskan di dalam reaksi ya. Ada H plus dituliskan dalam reaksi biasanya di sini atau biasanya di sini atau biasanya juga di. Pokoknya ketika ada H plus berarti itu adalah suasana asam pasti. Atau justru dituliskan dalam bentuk asam ya. Dituliskan dalam bentuk asam. Misalnya HClO4 ini adalah asam ya. Ada H nya ada berarti ini adalah asam. Asam per klorat namanya. Nah jadi ini suasana asam ya. Saya skip sedikit anonnya pembahasannya. Tadi kalau sudah ada yang tulis reaksinya. Harusnya itu reaksi dibawa sebagai hasilnya. Ini kalau misalnya lupa tulis yang tadi ya coba yang ini. Ini coba. Langsung tulis saja reaksinya. Asam ya. Lagi-lagi suasana asam. CR2O72 minus tambah NI menjadi CR3 plus tambah NIO. Kita nanti dicoba di kelas untuk suasana asam ya. Lagi suasana asam. Kalau sudah dicatat reaksinya. Satu lagi ya. Oke satu lagi. Masih ada satu ya. Ini suasana asam ya. Ini suasana asam tapi silahkan kreatif bagaimana caranya selesaikan reaksi ini. Nah ada reaksi redox antara mangan 4 oksida. MnO2 tambah asam oksalat menjadi mangan 2 oksida ditambah dengan CO2 ya. Oke lagi-lagi suasana asam ya. Nah sekarang bagaimana kalau suasana basah. Nah jadi tadi perbedaan antara suasana asam dengan suasana basah itu ada pada langkah yang ketiga ya. Ada pada langkah yang ketiga. Yaitu pada langkah yang ini. Khusus suasana basah H2O nya ditambahkan pada sisi yang kelebihan. Nah jadi kalau misalnya asam tadi kekurangan. Maka basah ditambahkan pada sisi yang kelebihan. Nah itu bedanya dengan asam. Asam kalau kekurangan. Basah kalau kelebihan. Untuk counter H atau untuk menyeimbangkan jumlah H. Maka kita tambahkan OH minus. Bukan H plus. Karena basah itu basah arhenius. Identitasnya adalah OH minus ya. Nah jadi kalau untuk suasana basah tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan. Dan OH minus untuk menyeimbangkan jumlah H. Langkah yang lain sama dengan suasana asam ya. Nah kita akan coba pada satu contoh reaksi yang di bawah itu ya. Jadi ingat tadi apa bedanya suasana asam dan suasana basah. Kalau suasana basah itu kelebihan. Ditambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Dan untuk melawan jumlah H yang berlebih. Kita tambahkan OH minus. Nah sekarang kita coba untuk reaksi yang di bawah. Yang ini tadi ya. Reaksi yang ini. Sekarang kita coba. Nah kita tentukan bilangan oksidasinya masing-masing. Teman-teman bisa tentukan sendiri bilangan oksidasinya di kelas. Tapi kalau sudah dapat ini berarti sudah benar ya. Jadi MnO4 minus itu Mnnya plus 7. Fe nya 0. Mn dalam MnO2 itu plus 4. Fe2 plus itu plus 2. Nah lagi seperti yang tadi. Kita tentukan yang mana reduksi dan yang mana oksidasi. Kemudian kita setarakan yang mana yang kita perlu setarakan. Nah jadi ini tentu saja adalah reaksi reduksi. Karena bilangan oksidasinya berkurang. Fe nya mengalami reaksi oksidasi. Karena bilangan oksidasinya bertambah. Jadi reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian kita setarakan ya. Atau samakan jumlah Mnnya. Mungkin ada yang bertanya. Kak gimana kalau misalnya posisinya begini? Kak gimana kalau posisinya begini? Apa kita perlu setarakan? Ya perlu. Perlu disetarakan. Karena di sebelah kiri ini CR nya ada 2. Di sebelah kanan CR nya ada 1. Berarti di sebelah kanan harus dikasih jadi 2 dulu ya. Baru kita lanjutkan lagi. Oke ya. Jadi itu maksudnya disetarakan. Nah sekarang kita sudah pastikan bahwasannya reaksi reduksi dan oksidasinya. Baru kita tambahkan elektronnya lagi untuk setiap setengah reaksi. Caranya sama dengan yang tadi suasana asam. Kita cari perbedaannya. Tadi ini Mnnya plus 7 menjadi plus 4 kali ini ya. Itu ada di atas plus 4. Berarti jumlah elektronnya ini sama dengan 3. Kali jumlah Mnnya ada 1. Berarti sama dengan 3 elektron. Berarti reaksinya seperti yang dibawa. Jangan lupa ditulis di sebelah kiri. Karena ini adalah reaksi reduksi. Kemudian yang oksidasi. 0 menjadi plus 2. Elektronnya adalah. Perubahannya adalah 2. Kalikan dengan Fe nya 1. Sama dengan 2 elektron. Jangan lupa ditulis di sebelah kanan. Karena ini adalah reaksi oksidasi. Nah jadi itu untuk langkah pertama dan langkah yang kedua. Bisa difoto dulu sebelum kita lanjut. Ke langkah yang ketiga. Oke kita lanjut ke langkah yang ketiga ya. Kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Ini tadi untuk langkah yang pertama dan langkah yang kedua. Ini langkah khusus untuk suasana basah. Kita tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen ya. Jadi kita akan tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Kemudian untuk menyeimbangkan jumlah H nya. Kita akan menggunakan OH minus. Nah jadi ini. Seperti ini. Jadi misalnya tadi tidak ada ini H2O nya. Tidak ada tadi H2O nya dengan OH minusnya ini. Seperti ini bentuknya. Berarti kita tambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Di sebelah kiri oksigennya ada 2. 2 oksigen. Sedangkan di sebelah... Eh sorry 4 oksigen di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada 2 oksigen. Berarti yang kelebihan adalah sebelah kiri. Berarti kita tambahkan H2O di sebelah kiri. Kita tambahkan H2O di sebelah kiri sebanyak berapa sedisinya ya. Jadi kita tambahkan 2 H2O. Dan karena ada 4 H yang muncul. Berarti kita counter dengan 4 OH minus ya. Sehingga reaksinya menjadi seperti itu. Untuk reaksi oksidasinya tetap seperti itu. Karena tidak ada oksigen yang terlibat. Kemudian setelah kita kerjakan. Ya tadi keterangannya sedikit. Kita kali silang lagi. Kita kali silang lagi sama seperti yang suasana asam tadi. Jadi yang di atas kita kali 2. Di bawah kita kali 3. Karena masing-masing elektronnya ini. Semua reaksi yang di atas kita kali 2. Semua reaksi yang di bawah kita kali 3. Sehingga kita dapat yang ini. 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. Kemudian menjadi MnO2-nya jadi 2. OH minus jadi 8. 2 kali 4, 8. Fe-nya menjadi 3. 2 elektron menjadi 6 elektron. Karena dikali 3 semua. Karena elektronnya di kiri dan di kanan sama-sama 6. Elektronnya bisa kita hapus. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini yang di bawah. Jadi suasana asam dan suasana basah. Cara kerjanya sama. Beda sedikit di langkah yang ketiga. Beda sedikit, gak naruh ya. Tetap gampang. Oke jadi itu untuk suasana basah. Saya akan kasih sedikit soal latihan. Satu saja ya kayaknya. Selanjutnya yang lain bisa dibaca atau didapat di buku-buku latihannya. Atau buku cetaknya. Atau bisa bertanya ke bapak ibu guru di kelas ya. Bisa dikerja bersama teman-teman di kelas. Bisa kerja kelompok. Yang penting semua teman-teman kelasnya bisa tahu tentang bagaimana menyetarakan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah ini ya. Bisa coba diselesaikan bersama-sama di kelas. Bisa coba tuliskan reaksinya. Ini suasana basah ya. Kalau suasana basah itu penandanya atau ya penandanya bahwa dia adalah suasana basah. Biasanya kita gunakan OH-. Oke ya. Jadi itu untuk reaksinya. Bisa dipakai untuk latihan di kelas. Dan mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Untuk latihan kita kali ini. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Khususnya terkait dengan bagaimana caranya menyetarakan reaksi reduksi dan oksidasi secara ion elektron. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Ini akan dijelaskan oleh guru-guru smart school selanjutnya ya. Ini tadi soal latihannya. Siapa tahu misalnya ada yang belum catat ya. CR272- tambah CU suasana basah. CR23 tambah CU+. Oke ya. Nah kalau sudah selesai. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Selamat menikmati.